Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Batonet, potongan ini berbentuk balok, berukuran panjang 4 cm dengan ketebalan 1 cm x 1 cm Wortel dan kentang sering dijadikan untuk bentuk batonet sebagai pelengkap stick Alumet, potongan ini memiliki bentuk dengan ukuran sedikit lebih tebal dari julien Panjangnya kira-kira 4-5 cm dengan ketebalan 5 mm atau 1,5 cm Potongan seperti ini biasanya digunakan dalam masakan darat untuk bahan pelengkap Julien Julien adalah nama untuk potongan sayuran dengan bentuk seperti batang kore kaki Ukuran potongan ini memiliki panjang 4 cm dengan lebar dan ketebalan 1 mm x 1 mm Potongan seperti ini biasanya digunakan untuk salat atau waksinan Brunowa Bentuk kotak-kotak kecil dengan ukuran 1 x 1 x 1 mm Cara membuatnya seperti membuat potongan julien Lalu dilanjutkan dengan memotongnya secara melintang Jadilah potongan Brunowa yang bisa digunakan untuk potongan dalam isi pastel Atau isi kroket sayuran Jadinya ya Jenis potongan ini hampir sama dengan batonet Potongan ini juga berbentuk balok Namun dengan panjang hanya 3 cm dan ketebalan 1 cm x 1 cm Potongan jenis ini sering digunakan pada sayuran untuk membuat acar kuni Masa doang Kalau yang satu ini hampir mirip dengan potongan Brunowa Masa doang juga bisa disebut dengan potongan dais atau cube Potongan berbentuk dadu dengan ukuran 1 cm x 1 cm x 1 cm ini sering digunakan dalam membuat salat buah Paisa Potongan dengan bentuk tipis ini sering dijadikan untuk isi sup Bahkan yang biasa diperlakukan seperti ini adalah wortel dan pentak Namun tidak menutup kemungkinan untuk bahan yang lain Ukuran dari potongan paisa ini adalah 1 x 1 cm Shredded Potongan dengan bentuk panjang dan tipis Hampir sama dengan chiffonet Tapi potongan shredded lebih sering dihasilkan dari parutel Potongan jenis shredded ini biasanya digunakan alat parutel seperti untuk rujak ataupun parutel singkong untuk salut Shredded Irisan halus bernama chiffonet ini sering digunakan untuk jenis sayuran yang tinggi seperti bayam, lettuce, dan juga kol Cara memotongnya hampir sama dengan mencincang Hasil sayuran pun akan jadi tipis-tipis dan panjang Potongan wedges Bayi yang sering makan potong atau wedges pasital bentuk ini Satu buah pantang bisa kita potong menjadi 6 atau 8 potongan bentuk wedges Chop Chop biasa juga diartikan dengan mencincang Bentuk potongannya tidak beraturan atau bentuk cincangan baik halus ataupun kasar Cara ini biasanya dilengkau untuk mencincang bawang mubai atau bawang putih Nah sekarang saya selopor sudah tahu kan berbagai macam jenis potongan pada sayuran Jangan lupa diperhatikan di rumah ya Dan juga jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Ayo ada di channel Bye-bye Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Terima kasih.